Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas yaitu mengenai Putusan sidang Banding kasus Habib Desik Siap Terkait kasus data Swipe rumah sakit UMI Di dalam vonis banding kemarin Habib Desik tetap dijatuhi Hukuman 4 tahun penjara Dan ini sebenarnya Sama dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang memvonis Habib Desik 4 tahun penjara Nah disinilah teman-teman Beberapa orang berpendapat Terkait putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang tetap memvonis Habib Desik 4 tahun penjara Apakah ini adil Satu pertanyaan yang patut Dipertanyakan publik Karena apa Sebelumnya Ada kasus Pinangki Ingat kasus Pinangki Penerima swab Dari Joko Chandra Ini adalah seorang Aparat negara Penegak hukum Namun terlibat dalam Kasus korupsi Nah di pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang semula hukuman Pinangki Itu 6 tahun penjara Kemudian didiskon Dipotong hukumannya Menjadi 4 tahun penjara Jadi ada potongan Jadi hukuman yang berat Menjadi yang lebih ringan Kemudian Joko Chandra juga begitu Joko Chandra yang semula Divonis hukuman 4 tahun 6 bulan Kemudian didiskon setahun Sehingga menjadi 3 tahun 6 bulan Itu Joko Chandra Dan ini terkait kasus korupsi Nah sekarang Hibrisik Mengajukan yang sama Mengajukan banding Di pengadilan tinggi DKI Jakarta Karena semula Divonis di pengadilan Negeri Jakarta Timur Itu 4 tahun Tetapi Hasil sidangnya Tetap Tidak ada diskon Tidak ada kortingan Tetap dihukum 4 tahun penjara Nah apa bedanya Dengan Pinangki Joko Chandra Yang mereka juga Terkena kasus Tetapi Di tingkat banding Ini dikurangi Masa hukumannya Yang semestinya Harusnya diperberat Karena ini kasus korupsi Tetapi Pia Hakim Tetap Memberikan diskon Keringanan Hukuman Kepada Pinangki Maupun Joko Chandra Tetapi Mengapa tidak Kepada Hibrisik Hibrisik Tidak Dalam kasus korupsi Tidak merugikan Keuangan negara Beliau hanya Menyampaikan Bahwa Kondisi kesehatannya Itu baik Sehat Walaupun Menurut Pia Pengadilan ini Disalahkan Karena Menyembunyikan Terkait terkena COVID-19 Nah kalau kita Lihat Sebelumnya itu Juga ada Seorang pejabat negara Yang terkena COVID-19 itu Tidak bicara Tidak menyampaikan Ke publik Menyembunyikan Penyakitnya Dan itu Tidak masalah Tetapi Kenapa Dengan Hibrisik Kok menjadi masalah Yang intinya Kan menyembunyikan Penyakit dari COVID-19 Nah ini teman-teman Ada hal yang Mesti Menjadi Perhatian publik Pertanyaan publik Apakah ini Sebuah Keputusan yang Adil Sesama Warga negara Yang terkena Kasus Kalau Joko Chandra Pinangki Ada diskon Di pengadilan Tinggi DKI Jakarta Hibrisik Mengajukan Banding Di pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tidak ada diskon Tetap Empat tahun penjara Apakah ini Adil Nah terkait Keputusan Fonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terhadap Kasusnya Hibrisik Ini ada pendapat Dari Politikus Senayan Pak Hidayat Nurwakid Menyoroti Terkait Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang katanya Ini Tidak menghadirkan Keadilan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita baca beritanya Kasus Hibrisik HNW Mengatakan Pengadilan Tinggi DKI Tidak hadirkan Keadilan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwakid Menyampaikan harapannya Agar Mahkamah Agung Menghadirkan Keadilan Hukum Bagi Hibrisik Sihab Hal ini Menyusul Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Atas ponis 4 tahun penjara Terhadap Hibrisik Dalam kasus Sweep Rumah Sakit Umi Menurutnya Publik telah merasakan Ketidakadilan Sejak awal Kasus Hibrisik Pasalnya Hibrisik dipidana Karena dinilai Menutupi hasil Sweep COVID-19 Padahal Pada faktanya Ada pejabat negara Atau Menteri Yang juga Menutupi Dan tidak Menyatakan dirinya Terkena COVID-19 Namun Tidak diproses Hukum Sama sekali Nah ini memang Ada beritanya Teman-teman Kemarin itu Ada seorang Menteri Yang terkena COVID-19 Tetapi Tidak menyampaikan Kepublik Bahwa dirinya Terkena COVID-19 Dia diam saja Dan ini Dipertanyakan juga Kenapa Orang yang Tidak menyampaikan Kepublik Diam saja Menyembunyikan Penyakitnya COVID-19 Ini tidak Diproses secara hukum Tetapi Hibrisik Kenapa Ini diproses Secara hukum Makanya Ini dipertanyakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid Masyarakat Merasakan Ketidakadilan Sejak awal Kasus Diproses Dan juga Dalam Kasus-kasus Yang dikaitkan Dengan Habib Berisik Bahkan Majelis Hakim Dalam Kasus Kerumunan Juga Mempertimbangkan Adanya Praktek Ketidakadilan Yang jelas-jelas Tidak sesuai Dengan prinsip Hukum Yang universal Yaitu Prinsip Equality Before the law Ujar Hidayat Dalam Keterangannya Selasa 31 Agustus 2021 Hidayat Menilai Ketidakadilan Ini Seharusnya Dapat Diselesaikan Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dengan Mengoreksi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Akan Tetapi Menurutnya Fondus Banding Yang Dikeluarkan Justru Tidak Mencerminkan Hal Tersebut Sayangnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tidak Menghadirkan Keadilan Yang Diharapkan Banyak Pihak Tersebut Imbuhnya Jadi Menurut Pak Hidayat Berwakit Ini Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Antara Sesama Anak Bangsa Kemudian Teman-teman Di sisi lain Hidayat Turut Mengapresiasi Langkah Habib Rizik Dan tim Hukumnya Yang Mengikuti Dan Mentaati Proses Hukum Dengan Cara Akan Mengajukan Kasasi Ia pun Berharap Agar MA Dapat Mengoreksi Putusan-putusan Di tingkat Pertama Dan tingkat Banding Yang Tidak Mencerminkan Keadilan Tersebut Saya Masih Percaya Hakim-hakim Agung Yang Akan Memeriksa Perkara Ini Adalah Mereka Yang Tidak Di bawah Intervensi Intansi Manapun Mereka Memiliki Kredibilitas Dan Komitmen Hadirkan Keadilan Mereka Memiliki Independensi Dan Kebijaksanaan Sehingga Dapat Melihat Adanya Ketidakadilan Dalam Kasus Ini Dan Berani Mengoreksinya Tutur Hidayat Nur Wahid Hidayat Nur Wahid Menjelaskan MA Selaku Lembaga Judek Yudis Yang Memeriksa Penerapan Hukum Bukan Judek Fakti Yang Memeriksa Fakta Tentu Bisa Mengelaborasi Perdebatan Terkait Kasus Habib Risik Apakah Memang Habib Risik Telah Menyebarkan Berita Bohong Soal Kesehatannya Dan Apakah Hal Tersebut Menimbulkan Keonaran Sebab Kedua Hal Tersebut Yang Diakini Oleh Majelis Tingkat Pertama Dan Banding Jadi Apakah Habib Risik Menyatakan Seperti itu Menimbulkan Keonaran Karena Ini kan Masalah Pribadi Habib Risik Ini Menyatakan Bahwa Beliau Sehat Tidak Ada Begitu Masalah Terkait Kesehatannya Apakah Ini Dianggap Menyebarkan Berita Bohong Karena Ketika Beliau Menyampaikan Memang Kondisinya Sehat Jadi Bisa Menyampaikan Secara Tegak Berdiri Apa Yang Ia Sampaikan Juga Terkait Testimoni Pelayanan Di rumah Sakit Umi Semua Dalam Keadaan Baik Nah Apakah Ini Termasuk Menyebarkan Berita Bohong Dan Menimbulkan Keonaran Ini Yang Harus Diteliti Karena Kalau Melihat Keonaran Itu Dari Media Sosial Dunia Maya Ini Setiap Hari Timbul Satu Perdebatan Pro Kontra Di Dunia Maya Itu Bukan Hanya Kasus Kasus Yang Lain Seperti Pinanggi Joko Chandra Itu Menimbulkan Perdebatan Apakah Ini Termasuk Dari Kegaduan Menimbulkan Kegaduan Menimbulkan Keonaran Ini Yang Harus Dikoreksi Lagi Oleh Makam Agung Karena Itu Bia Menyampaikan Kasasi Mengajukan Kasasi Agar Masalah Ini Bisa Diselesaikan Secara Adil Ia Pun Mengatakan Pada Sidang Di Pengadilan Negeri Ahli Hukum Bidana Profesor Muzakir Telah Mengingatkan Perbuatan Ibrisik Belum Dapat Dikenakan Delik Tersebut Berdasarkan Pandangan Profesor Muzakir Lanjutnya Ketika Ada Seseorang Yang Ditanya Kondisi Kesehatannya Setelah Melakukan Tes Usap Antiken Lalu Dijawab Sehat Karena Merasa Sehat Maka Hal Tersebut Bukan Termasuk Kedalam Kategori Menyiarkan Berita Bohong Pasalnya Ketika Yang Bersangkutan Dihadapkan Pada Situasi Sehat Di Saat Tersebut Maka Memang Faktanya Begitu Dan Berarti Tidak Bisa Dikatakan Bohong Hidayat Pun Menekankan Para Saksi Ahli Bidana Dan Bahasa Dihadirkan Dalam Persidangan Ibrisik Menuturkan Bahwa Tindakan Ibrisik Bukan Menyiarkan Kebohongan Akan Tetapi Pernyataan Manusiawi Yang Mungkin Liru Namun Bukan Berbohong Itu Teman-teman Terkait Pandangan Hidayat Nur Wahid Mengenai Pengadilan Di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Tetap Fonis Hibisik Bersalah Dan Tetap Fonis Empat Tahun Penjara Sesuai Dengan Putusan Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Ini Dinilai Oleh Pak Hidayat Nur Wahid Ini Sesuatu Yang Tidak Adil Yang Membandingkan Terkait Kasus Joko Candra Yang Di Korting Yang Diskon Salah Tahun Kemudian Pinangki Yang Diskon Dua Tahun Sementara Hibisik Mengajukan Banding Kok Tidak Ada Diskon Kok Tidak Ada Potongan Hukuman Apakah Ini Sesuatu Yang Adil Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh